Intro Salam Pemirsa Selamat menikmati Sebagai benda padat 3 dimensi dengan 6 sisi Kubus adalah salah satu dari 5 pelatonik padat Untuk memenuhi syarat sebagai pelatonik padat Struktur permukaan padat haruslah di ada di setiap sisi dan memiliki permukaan yang sama Dan di setiap sudut atau puncak harus memiliki jumlah yang sama yang bertemu pada sudut yang sama pula Hal hanya 5 bentuk padat yang memenuhi syarat sebagai pelatonik padat Jika Anda ingin tahu itu adalah tetrahidron dengan 4 sisi 3 permukaan dan 6 tepi dan 4 sudut Kubus atau hexahedron dengan 6 permukaan persegi 12 tepi dan octahedron segi 8 dengan 8 permukaan segi 3 12 tepi dan 6 sudut Dodecahedron dengan 12 sisi berbentuk segi 5 30 tepi dan 20 sudut Dan akhirnya ikosahedron dengan 12 permukaan segi 3 dan 30 tepi dan 12 sudut Meskipun manusia mengenal struktur seperti itu di zaman dahulu Ahli matematika Yunani dengan Plato memberikan bukti pertama bahwa tidak ada benda padat lainnya memenuhi kriteria rincian seperti di atas yang tadi telah kita bahas Jadi sekarang ini kita mempelajari tentang ubus Dimana ayatnya ini menceritakan tentang kota yaitu kota dimana surga itu sendiri berbentuk Bentuknya 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya Jadi disini dikatakan bahwa luasnya 12 ribu stadia Kita dapat mempelajari tentang kubus ini Mungkin kita bisa flashback ke belakang kita Pada saat saya masih di sekolah SD atau SMP atau SMA Disitu kita mempelajari tentang rumus-rumus untuk menghitung sebuah bangunan atau sebuah ruas Atau sebuah luas permukaan Maka kita harus menggunakan rumus-rumusnya Seperti kita ingin menghitung kubus Yaitu rumusnya adalah luas sama dengan sisi kali sisi Sama dengan sisi pangkat 2 atau S pangkat 2 Nah disini kita dapat akan mengetahui berapa luasnya Nah di dalam wahyu 21 ayat 16 Dikatakan bahwa pada saat diukur oleh tongkat itu Maka luas 12 ribu stadia Panjangnya, lebarnya dan juga tingginya sama Jadi bisa kita bayangkan ya Kota suci itu Disini kalau kita mengingat kembali bahwa kubus adalah Satu bangunan ruang yang dibatasi oleh enam sisi Dia memiliki sudut yang sama Dimana dia mempunyai titik Unsur-unsur kubus itu sendiri adalah Dia mempunyai titik, kubus, rusuk dan jari-jari Nah disini dikatakan bahwa Kalau titik kubus itu adalah titik dimana Titik potongan ketiga rusuk tersebut Rusuk itu merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus Dan disini juga si David Estin ini juga Mengatakan bahwa saya suka memegang setiap benda-benda padat tersebut di atas tangan saya Karena saya merasakan sudut-sudutnya Tipinya dan permukaannya yang halus Dan serta mengagumi keindahan dan simetrisnya Kubus sangat memesona bagi saya Karena signifikan dicatat di dalam Alkitab Dan banyak penampakannya di alam Saya katakan banyak Oleh karena setiap butir garam meja biasa Kristal Natrium Chlorida ini adalah sebuah kubus yang indah Dimana ketika saya melihatnya di Microsoft Elektron kesempurnaannya menakjubkan Yang pasti beberapa kubus memiliki potongan kecil yang cacat di sana sini Tetapi kristal yang lebih kecil Kemungkinan besar menjadi kubus Jadi ini sudah jelas sekali bahwa pada saat si David Estin ini Dia memperhatikan dari kubus Dimana kita dapat menemukan kubus dimana-mana Contohnya dia memberikan contoh yaitu Pada saat dia melihat garam meja biasa yang ditaruh Yang terdapat di dapur kita Dia dapat melihat bahwa banyak sekali kubus Atau kristal Natrium Chlorida ini Membentuk kubus yang indah Jadi dimana dikatakan bahwa banyak sekali dicatat dalam Alkitab Tentang kubus ini Dan si David Estin ini sangat tertarik oleh karena Mengapa dia sangat tertarik dengan kubus Oleh karena disini dikatakan bahwa Saat dia memegangnya Maka setiap benda padat ini Disebut di atas tangannya merasakan sudut-sudutnya Dan juga tepinya permukaannya yang halus Yang mengagumkan dia Jadi bisa kita melihat atau meneliti sendiri Keindahan dari kubus tersebut Dimana kita dapat melihat keindahan dari ciptaan Tuhan Yaitu bentuk-bentuk yang kita bisa dapat ketahui Dari kehidupan kita juga Kita dapat mengetahui bahwa Banyak sekali keajaiban-keajaiban Tuhan Yang bisa kita lihat Yang bisa kita rasakan Dan yang bisa kita nikmati Disini juga angka Fibonacci Dimana setiap nomor tambahan Adalah jumlah dari Dua angka tersebut Yang dapat diplot Sebagai kotak permukaan kubus Yang pada akhirnya membentuk spiral Angka 1, 2, 3, 5, 8, 13 Dan seterusnya Spiral berlangsung sekali berulang kali Muncul di alam kita Signifikasinya secara Alkitabia untuk kubus Ini adalah tempat Maha Kudus Di baik suci yang terdiri Yang didirikan oleh Salomo Adalah sebuah kubus yang sempurna Seperti kota suci di surga Jadi si David Estin ini Mengajak kita untuk mengerti Bagaimana kota suci Atau tempat yang Maha Kudus Yang dibangun oleh Orang Raja Salomo Pada saat pemerintahannya dia Dan disini juga Menggambarkan kita Bagaimana kota suci yang di surga Sulit bagi kita untuk membayangkan Sebuah kota yang panjang Lebar dan tingginya 1.367 mil Ya kota yang memiliki bangunan Yang bertingkat yang tinggi Tetapi tingginya 1.368 mil Karena semua kita tahu Bahwa kota itu mungkin Akan lebih daripada sekedar kota Tiga dimensi Yang menjulang di atas Yang berada dalam kota surgawi itu Yerusalem baru Kita akan berada disana Melihat mata Dengan kepala Melihatnya dengan mata kepala kita sendiri Jadi pada saat Si David Estin ini mengajak kita Untuk melihat tentang kubus Mempelajari tentang kubus Dia rindu agar kita mengetahui Betapa indahnya pada saat Kita akan melihat kota kudus itu Yerusalem sendiri Dimana disini dikatakan Bahwa sebuah bangunan Yang sangat-sangat indah Dimana kita akan hidup bersama-sama Dengan Tuhan pada saat Pada saat kita dijemput Untuk masuk ke dalam kerajaan surga Yang telah dia siapkan bagi kita Dimana sudut-sudutnya yang sama Dimana bentuknya itu Mempunyai enam sisi yang sama Mungkin saat ini kita dapat Bayangkan Betapa sempurnanya Bangunan atau sudut yang Akan kita lihat Atau kubus yang kita akan lihat Yaitu pada saat kita melihat Kerajaan Tuhan nanti Disini dikatakan bahwa Si David Estin ini Mengajak kita untuk mengerenungkan Akan kota suci yang Tuhan Telah sediakan bagi kita Dimana kota suci itu Itu sangat-sangat indah Yang akan kita nikmati Bila mana kita Kita kedapatan setia pada saat ini Disini juga dikatakan bahwa Pada saat Raja Salomo Membangun bayi sucinya Itu adalah sebuah kubus sempurna Seperti kota suci surga Jadi kubus yang dibangun Atau bayi suci yang dibangun oleh Salomo ini Melambangkan Bayi suci surga yang akan kita Kita nikmati pada saat Kedatangan Tuhan yang Tidak lama lagi Yang penting disini adalah Marilah kita mempersiapkan hati kita Untuk menyambut kota suci itu Apakah kita sudah siap dengan kehidupan kita Keserehan kita Dengan kehidupan kita Dengan pergaulan kita Dengan apapun itu Apakah kita sudah siap Untuk menerima kota suci dalam kehidupan kita Pertanyaan ini Biarlah kita dapat renungkan itu Dan kita dapat mengambil Komitmen Untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Dan juga Biarlah kita dapat merenungkan Setiap firman dalam kehidupan kita Dan untuk motivasi kita Agar tetap semangat Tetap berpegang pada kebenaran Tuhan Marilah kita merenungkan akan kota suci Rumah Tuhan yang telah dia sediapkan bayi kita Rumah yang indah Rumah yang akan begitu sempurnanya bagi kita Dimana seperti yang dikatakan bahwa Pada saat si David Estine memegang sebuah kubus Dia akan merasakan sudut-sudutnya Permukaannya yang halus Ini hanya sebagai simbol saja yang kita dapat bayangkan Namun kita akan melihat kota yang benar-benar ada Kota yang benar-benar nyata Bila mana Tuhan datang nanti Jadi biarlah kita mengundang Tuhan Dalam hadir dalam kehidupan kita Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan Berapa lama lagi hingga kami dapat bersatu Kembali denganmu Dan menjelajahi dimensi kota langit Indah dan keindahan besar dalam kasihmu Ini adalah ajakan bayi kita Disini dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan lebih dari segala Tuhan Dan betapa lama lagi kita harus menanti akan Akan kedatangannya berapa lama lagi kita akan berkumpul bersama-sama dengan dia Pertanyaan yang membuat kita untuk lebih semangat lagi Untuk berkomitmen bersama Tuhan Setiap hari renungkanlah setiap tirmannya Dan biarlah persiapan hati kita itu Terus disiapkan untuk kedatangannya Karena Tuhan tidak lama lagi akan datang kembali Apakah kita akan siap menyambut kedatangannya Atau apakah kita kedapatan tidak sedia pada saat kedatangannya Biarlah kita doakan itu Ambil komitmen hari ini Dan bila mana kita sudah melangkah Jangan pernah mundur Jangan pernah melihat kebelakang lagi Saat kita sudah melangkah Biarlah Tuhan yang menuntun kita Biarlah setiap kehidupan kita Kita minta Tuhan agar dia yang akan membentuk kita Tak biat kita Baik kehidupan kita Karakter kita Apapun itu Serahkanlah pada Tuhan Mungkin banyak tantangan yang kita akan hadapi di depan kita Tetapi ingat Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Ingat motivasi kita Adalah saat kita memandang kepada juru selamat Dan kita merenungkan Kita rindu untuk menempati kota suci itu Kita juga harus mempersiapkan diri kita Untuk kota suci itu Bila mana Tuhan yang bertakta dalam kehidupan kita hari ini Hari ke depannya Hari ke sehari ke depan kita Maka kita akan menikmati kota suci yang si David Estine ini juga merindukannya Untuk berada di sana Apakah saudara juga akan rindu Sebagaimana penulis buku ini Mengatakan bahwa dia sangat rindu untuk pergi ke sana Apakah kita juga akan rindu untuk ke sana Renungkan itu saudara Dan ambil keputusan hari ini Karena waktunya tidak Sudah sangat singkat Bila mana kita tersedia Maka kita akan bersama-sama dengan dia di kota suci itu Bila mana kita Sebaliknya Maka kita akan berada di neraka Adalah pilihan masing-masing kita Dan biarlah Setiap pilihan menjadi Akan kita untuk Hidup bersama-sama dengan Tuhan Di kehidupan kita sekarang ini Maupun yang akan datang Renungkan itu saudara Dan ambil keputusan hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.